Kauan-kauan kita yang lagi nongkrong di MTQ, duduk makan jagung Belum terbangun lagi kauan-kauan kita yang sedang duduk-duduk berduaan dekat Taman kota sama yang dekat Stadion Utama Riau Kita ulangi salam sekali lagi, kita agar mereka sedikit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kuji berserta syukur, marilah kita ucapkan kepada Allah Azzawajallah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Salamat dan salam kita doakan Semoga senantiasa tercurah kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah Doa masuk masjid Bismillahirrahmanirrahim Wa bismillahirrahmanirrahim Wa bismillahirrahim Salah Ustaz Apa doa masuk masjidnya Allahumma Firli Zunobi Masya Allah Pintar Doa bangun tidur Doa bangun tidur Allahumma Alhamdulillah Adik-adik-adik-adik-adik mak-mak yang bisa jawab Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi Ahyana Ba'dama amatana Wa ilaihin Nusyur Doa mau belajar? Doa mau belajar? Rabbi zidni Ilman Warzukni Fahman Birahmatika Ya Arhamarrahimin Takbir dulu Allah Allahu Akbar Kurang kuat Allahu Akbar Pakai tangan Allahu Akbar Allahu Akbar Luar biasa adik-adik Ustaz Kemudian Abang-abang kami Kakak-kakak kami Sahabat-sahabat kami Yang kita semua Alhamdulillah Masih istiqamah Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Di tengah godaan Fitnah yang luar biasa Hari ini Abang-abang Kakak-kakak kami Yang dirahmati Allah Tadi kami Ada acara Di Pulau Cinta Ada pula Namanya sekarang Pulau Cinta Pulau Cinta Di daerah Taratakbulur Taratakbulur Ke sana Ada Kajian yang dibuat Oleh sahabat-sahabat kita Dari UNRI BKIM UNRI Itu tadi Acaranya Rihah Da'wah Ketika kami Ketika kami ke sana Masya Allah Di perjalanan kita Lihat Khususnya pas malam ini Dari kita Ke Pekan Baru Masya Allah Betapa banyak Pasangan-pasangan Anak muda Kemudian Bergandengan tangan Berpelukan Dan lain sebagainya Maka terkadang Hal-hal ini Merupakan Merupakan Fitnah Dan Alhamdulillah Kita Masih istiqamah Hadir di dalam Rumah Allah Ketika kawan-kawan kita Hari ini Sibuk dengan dunianya Maka kita Sibuk hari ini Sejenak kita Pikirkan Keurusan Akhirat kita Mungkin terkadang Di satu sisi Kita iri Sahabat-sahabat Kenapa kita iri Masya Allah Malam minggu Malam minggu ini Biasanya ngapain Kita main di cafe Kita Nongkrong sama Mantan dulunya Sama mantan Terus Ngapain lagi Ya minimal Ya payah pula Kita nyebutnya Tapi Alhamdulillah Dengan semangat hijrah Yang Allah berikan Kepada kita Sedikit demi sedikit Perlahan demi perlahan Alhamdulillah Kita mulai istiqamah Di jalan Allah Kita bermohon Kepada Allah Semoga Allah Istiqamahkan kita Di jalan hidayah Allah kuatkan kita Di jalan iman Dan islam Amin Ya Rabbal Alamin Ketika kita iri Kepada sahabat kita Kita tepislah Iri kita itu Karena Nabi Muhammad Mengatakan Janganlah kamu iri Dengan perbuatan Maksiat Yang dilakukan Oleh seorang hamba Mungkin hari ini Nurani kita Hati kecil kita iri Masya Allah Enak ya Mereka malam minggu Jalan berduaan Bergadengan tangan Makan suap-suapan Masya Allah Naik motor Masya Allah Kecepatannya Cuma 20 Tapi pegangannya 160 Masya Allah Mungkin kita Ketika itu Kita iri Tapi kata Nabi Muhammad S.A.W. Sosok yang kita cinta Yang kita puja Janganlah Janganlah kamu iri Dengan perbuatan Maksiat yang dilakukan Oleh seorang hamba Kenapa Karena engkau Takkan pernah tahu Betapa besarnya Azab yang akan Diterimanya Ketika ajal Menjemput Menjemputnya Sahabat-sahabat Yang dirahmati Allah Mati itu kan Tak menunggu tua Iya kan Mati itu Tak menunggu Tua Yang muda Bisa mati Bisa mati Anak kecil Bisa mati Bisa mati Yang dalam rahim Bisa mati Bunda kami Yang dirahmati Allah Menjalin Cinta Sepasang kekasih SMA Zaman Nau Menjalin cinta Sepasang Kekasih Setelah menjalin cinta Kemudian berzina Setelah berzina Kemudian hamil Kehamilan tujuh bulan Bapak ibu kami Yang dirahmati Allah Yang pacarnya ini Jadi dokter Dia keruk ke dalam Kehamilan tujuh bulan Bapak ibu kami SMA Dikeruknya ke dalam Setelah dikeruknya ke dalam Ditariknya Setelah ditarik Dapat kepala Kemudian ditariknya tu Akhirnya kemudian putus Putus Akhirnya terjadilah Pendarahan yang hebatnya Luar biasa sekali Disitulah orang tahu Maka kemudian dibawa ke rumah sakit Disitulah orang tahu Kalau ada Sudah terjadi Kasus pembunuh Pembunuhan Makanya kan sudah Selesai sama si wali Apa nyanyinya Nyanyi suwali Siapa penyanyinya Yang bapak-bapak mati Ibu-ibu mati Apa nyanyinya Dari Suleman Apa nyanyinya Tuh dia Apa nyanyinya Orang kaya Mati Orang miskin Mati Raja Raja Mati Rakyat biasa Mati Bapak-bapak Mati Ibu-ibu Mati Nenek Nenek Mati Atuk-atuk Mati Semua kita akan Akan mati Bapak-ibu kami yang dirahmati Allah Pernah ini Pernah bapak-ibu kami Sepasang anak muda Menjalin cinta Pas di hari Idul Fitri Bunda kami Di hari Idul Fitri Dia punya pacar Pacarnya di suatu tempat Dijemputlah pacarnya Di tempat itu Taruhlah contohnya Contoh nih Contoh pacarnya itu Di Bukit Tinggi Jadi yang laki-laki ini Di Payakumbuh Dijemputlah pacarnya itu Ke Payak Ke Bukit Tinggi Mau jalan-jalan Ke Payanan Pesisir Selatan Kemudian Sampai di Si Cincin Balantak Mati di tempat Kira-kira bagaimana Husnul Khatimah Husnul Khatimah Tidak Su'ul Khatimah Kenapa Mohon maaf Mati Dalam keadaan Berzina Dia kan tak zina Kemaluan Ustaz Minimal tangannya Berzina Menyentuh Yang bukan Muhrinya Kenapa Sudah kami tulis Bagi anak Adam Setiap Anggata tubuhnya itu Berpotensi Untuk berbuat Zina Mata zina Melihat Mulut zinanya Berbicara Berucap Telinga zinanya Mendengar Hati Zinanya Membayangkan Mengangan-angankan Mohon maaf Kemaluan juga Bisa berbuat Zina Bapak ibu kami Yang dirahmati Allah Sahabat-sahabat Yang dirahmati Allah Bersyukur Kita kepada Allah Allah Kuatkan Kita di jalan Hidayah Hari ini Tiada kata Yang bisa kita Ucap Melainkan Sekali lagi Banyak-banyak Mengucapkan Alhamd Alhamdulillah Tak perlu Kita iri Dengan perbuatan Maksiat Yang dilakukan Oleh seorang Hamba Bapak ibu kami Yang dirahmati Allah Tadi ayah anda Kita mengatakan Apalah itu Acara Valentine Itu Apa itu Acara Valentine Bapak ibu kami Yang dirahmati Allah Kalau kita buka Literatur-literatur Tulisan-tulisan Tentang Valentine Ini Literaturnya itu Banyak yang Tak jelas Sejarah Valentine ini Tak pasti Riwayatnya Berbeda-beda Banyak Macam Ragam Riwayat tentang Valentine ini Ada yang mengatakan Bapak ibu kami Yang dirahmati Allah Dulu di zaman Romawi kuno Pada tanggal 13 sampai Tanggal 18 Februari Itu Diadakan Perayaan Hari raya besar Untuk Menghormati Dewa orang Romawi Ritual itu Penyucian Terhadap Ruh-ruh Terhadap Tuhan-Tuhan Orang Romawi itu Diperingati Di tanggal 13 sampai Tanggal 18 Kemudian Di tanggal Tanggal itu Di antara hari 13-18 itu Bapak ibu kami Yang dirahmati Allah Berkumpullah Laki-laki Dengan perempuan Ketika mereka Berkumpul Maka yang perempuan itu Laki-laki itu Perempuan Maaf Perempuan itu Mereka tulis Namanya Di dalam kertas Setelah itu Dimasukkan Kedalam kotak-kotak Kedalam toples Kedalam keranjang Kedalam Ya kotak lah Yang kemudian itu Kita sebut hari ini Apa namanya itu Semacam arisan Cabut lah Nah laki-laki Yang ada di masa itu Di hari-hari itu Bapak ibu kami Yang dirahmati Allah Akan mengambil Secari kertas Yang tadi dimasukkan Kedalam kotak tersebut Nah Kemudian Ketika seorang laki-laki Mendapatkan nama Seorang perempuan Mohon maaf Maka dia akan Bercinta dengan Perempuan itu Berapa lamanya Bisa sampai Satu tahun Bercintanya Tidak diikat Dengan tali Pernikah Pernikahan Mereka Pesta Di malam itu Di malam-malam Antara 13 sampai tanggal 18 Kemudian Riwayat cerita-cerita yang lain Mengatakan Bapak ibu kami Yang dirahmati Allah Ada Seorang santo Pendeta Santo Valentino Di masa Kaisar Claudius II Bapak ibu kami Yang dirahmati Allah Santo Valentino ini Dianggap sebagai Pejuang cinta Kenapa dia dianggap Sebagai pejuang cinta Dia didewadewakan Oleh anak muda Di zaman itu Karena dulu Kita pernah mendengar Membaca sejarah Bahwasannya Romawi itu Pemegang dunia Dunia ini Dikuasai oleh Roma Romawi Karena dunia Di bawah Genggaman orang Romawi Maka dia membutuhkan Tenaga tentara Tentara yang kuat-kuat Yang hebat-hebat Maka dari penelitian Mereka Tentara yang kuat itu Adalah tentara Yang belum menikah Tentara yang sudah Menikah Maka fisiknya Mulai lemah Kekuatannya Mulai berkurang Maka dibuatlah Kebijakan oleh Oleh Claudius II Bahwasannya Anak-anak muda Di zaman itu Mohon maaf Ada yang dikebiri Bahkan Dilarang Untuk menikah Di masa itu Bapak ibu kami Yang dirahmati Allah Karena Undang-undang ini Dibuat oleh Claudius II Disetujui oleh Anggota-anggota Dewannya Legislatifnya Yudikatifnya Kemudian yang tak setuju Adalah Santo Valentino Ketika Kaisar melarang Pernikahan Di masa muda Santo Valentino Dia gencar Mendakwakan Ya kalau nak nikah Nikah aja Ngapain dilarang Dilarang-larang Itu kan hak kita Akhirnya Bapak ibu kami Yang dirahmati Allah Di tanggal 14 Februari Santo Valentino Itu dihukumati Oleh Claudius II Lagi-lagi Masalahnya Asal-mu'asal Sejarah ini Juga tidak bisa Dipertanggungjawab Tak pertanggungjawabkan Hanya cerita-cerita Cerita yang tak jelas Asal-mu'asalnya Berbeda dengan Kisah-kisah Yang bersumberkan Di dalam Al-Quran Bersumberkan Di dalam Hadis Kalau kita di dalam Islam Ada kisah-kisah Ada riwayat Itu bisa Dipertanggungjawabkan Mana contohnya Kisah-kisah Kisah-kisah Di dalam Al-Quran Kisah-kisah Di dalam hadis Nabi Muhammad Israq Mi'rat Ini kisahnya jelas Diriwayatkan oleh Banyak orang Bukan satu orang Yang meriwayatkannya Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari Dijelaskan di dalam Kitab Sahih Muslim Dijelaskan di dalam Musnad Ahmad bin Hambal Dijelaskan di dalam Sunan Ibnu Majah Periwayatnya banyak Sehingga data itu Menjadiku Kuat Israq Mi'rat Dijelaskan oleh orang ini Dijelaskan oleh orang ini Dijelaskan oleh orang ini Dijelaskan oleh orang ini Jadi datanya Semakin kuat Semakin akurat Terjadinya hijrah Nabi Muhammad Dari kota Mekah Menuju Palesti Mana? Dari Mekah Ke Palesti Kemana? Nah ini Jangan-jangan Sudah Bismikalumma Ahya Dari mana Nabi Muhammad hijrah? Dari Mekah Ke Madinah Riwayatnya jelas Bisa dipertanggungjawabkan Banyak kitab-kitab Siroh yang menjelaskan Perjalanan hijrah Peristiwa hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Peristiwa Nuzul Al-Quran Riwayatnya jelas Inilah riwayat-riwayat Islam Statusnya bisa dipertanggungjawabkan Banyak data yang menguatkan Berbeda dengan Sejarah Valentine Tapi kadang-kadang Sayang seribu kali sayang Bapak ibu kami yang dirahmati Allah kita umat Islam ini Kadang-kadang latah Yang datang dari barat Kadang-kadang kita terlalu gampang Menerimanya Kalau yang datang dari Islam Kita enggan untuk menerima Menerimanya Hari ini kan kadang-kadang Ada pula Hari cuci tangan sedunia Kan ada hari cuci tangan sedunia Sedunia Kita umat Islam Setiap hari cuci tangan Jadi tak perlu Ikut-ikutan latah Seperti itu Kalau datang dari orang-orang Orang-orang Eropah sana Kita mau menerimanya Kalau dari Islam kita Ragu-ragu untuk menerimanya Kita lihat dalam wudhu Dalam wudhu itu Maka diantara Adab dalam berwudhu Sunnah-sunnah dalam berwudhu Sebelum berwudhu Kita cuci tangan Cuci tangan Hari gosok gigi sedunia La ilaha illallah Latah pula umat Islam Ikut-ikutan pula Hari gosok gigi sedunia Sedunia Gosok gigi Kata Nabi Muhammad S.A.W. Kalau tak memberatkan Bagi umatku Kata Nabi Maka akan aku suruh mereka Untuk gosok gigi Setiap kali hendak Hendak solat Praktik Nabi Bukan hanya di waktu solat Kapan Nabi Muhammad Gosok gigi Bapak Ibu kami yang dirahmati Allah Di luar waktu solat Nabi Muhammad Gosok giginya kapan Setiap dia berjumpa Dengan sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad Siwa terlebih dahulu Sebelum Nabi Muhammad Masuk ke dalam rumahnya Mohon maaf Dia gosok gigi Terlebih dahulu Sebelum Nabi Muhammad Dia Bercinta dengan istrinya Maka Nabi Muhammad Juga gosok Gosok gigi Terlebih dahulu Kita kan kadang Kita makan jengkol Kuatai Langsung gas aja Tak begitu Nah Valentine's Day Kadang-kadang ini masalahnya Umat Islam ikut latah Ada satu hari lagi Yang kadang-kadang kita umat Islam Khususnya kadang-kadang kita generasi muda Ikut-ikut tak menentu April Mop April April Mop Pesta April Mop Dan itu banyak sekali Dimeriahkan oleh anak-anak kita Umat Umat Islam Kita lupa Ini sejarah selam Bagi kita umat Islam Apa awal 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 sejarah April Mop Bapak ibu kami yang dirahmati Allah Buka nanti buku-buku yang menjelaskan tentang Runtuhnya Islam di Andalusia Runtuhnya Islam di Tanah Spa Runtuhnya Islam di Tanah Spanyol Bagaimana runtuhnya Islam di Tanah Spanyol Salah satunya Bapak ibu kami yang dirahmati Allah Islam kan berkuasa di Andalusia Spanyol Sampai 750 tahun lamanya Yang namanya orang Yahudi Orang Nasrani Orang Romawi Takkan pernah senang kepada agama Agama Islam Al-Quran yang menjelaskan Walantardo'ankal Yahudu Walannasara Hatta tatabi'an Milatahum Orang Yahudi Orang Nasrani Takkan pernah senang Takkan pernah reda Takkan pernah suka Sebelum kita umat Islam ini Ikut kepada adat istiadat Kebudayaan mereka Mereka April Mab sejarahnya Bapak ibu kami yang dirahmati Allah Eh ya April Mab Apa sejarahnya Menjalin Dijalin Menjalin cinta Dua penguasa Siapa dua penguasanya Ratu Isabella Dengan Raja Ferdinand Sehingga ada pula umat Islam Yang latah-latah pula nyanyi Isabella Isabella Adalah Kisah cinta Dua Dunia Mengapa Kita Dan seterusnya Nyanyi Isabella Asal-muasalnya Bapak ibu kami Yang dirahmati Allah Menjalin cinta Raja Ferdinand Dengan Ratu Isabella Setelah mereka Menjalin cinta Dia satukan Kekuasaannya Lalu dibantai Habis-habisan Umat Islam Di bulan April Tersebut Bagaimana Cerita pembantaiannya Bapak ibu kami Yang dirahmati Allah Kerajaan-kerajaan Islam Karena mulai diserang Dari utara Sampai ke selatan Kerajaan Islam Yang terakhir Kalau tak salah Kerajaan Granada Di tanah Spanyol Sehingga Bapak ibu kami Yang dirahmati Allah Sebelum diserang oleh Raja Ferdinand Dan Ratu Isabella Maka Diberikan beberapa maklumat Umat Islam Kalau nak hidup Silahkan keluar dari Spanyol Kalau nak ingin hidup Atau Atau Kalau masih mau hidup Tinggalkan agama Pindah kepada Tinggalkan Islam Ganti dengan akidah yang baru Akidah yang mereka inginkan Seperti apa yang Allah Jelaskan tadi Walang tardo' Walang tardo'ankal Yahudu Walang nasa' Walang nasara' Akhirnya Bapak ibu kami Yang dirahmati Allah Umat Islam ketika itu Karena khawatir Takut akan serangan Dari dua penguasa ini Maka banyak umat Islam Yang lari ke hutan Bersembunyi Di gua-gua Karena umat Islam Banyak yang bersembunyi Kemudian diberikan lagi Pengumuman Oke Kalau kalian nak hidup Silahkan keluar dari Spanyol Tak masalah Kami siapkan kapal-kapal Agar kalian bisa keluar Dengan selamat dari Spanyol Mendengarkan maklumat Pengumuman seperti ini Maka umat Islam Yang tadinya bersembunyi Keluarlah dari tempat Persembunyian mereka Dengan perlengkapan seadanya Berbondong-bondong Umat Islam menuju Menuju pelabuhan Sesampai di pelabuhan Bapak ibu kami Yang dirahmati Allah Umat Islam dikepung Setelah umat Islam dikepung Dibantai dibakar hidup-hidup Yang tadinya katanya Tadi disediakan kapal Sebagai transportasi Untuk memindahkan umat Islam Mengeluarkan umat Islam Dari Spanyol Ternyata itu hanya Janji palsu belakang Dibantai umat Islam Habis-habisan Di bulan April Umat Islam ikut-ikutan Pula latah Dan kalau hari ini Kita lihat Valentine ini Merupakan ritual-ritual Yang dilakukan oleh Orang Nasra Orang Nasra Jadi Valentine ini Juga ada Kait mengaitnya Dengan masalah Ah tidak Bahaya Bapak ibu kami Yang dirahmati Allah Nah Sedikit kita kupas Tentang Valentine Berikutnya Bapak ibu kami Yang dirahmati Allah Judul kecilnya tadi Kesempurnaan Kesempurnaan cinta Apa itu cinta Oh cinta itu Cinta itu cindua tafai Ustaz katanya Masing-masing orang Punya definisi Tersendiri tentang Cinta Kalau dalam bahasa Arab Kalau kita lihat Dalam Al-Quran Cinta dalam bahasa Arab Itu Hub Hub Hubbi Hubbi itu maksudnya Kecondongan Kesukaan Kesukaan Itulah makna Makna cinta Bapak ibu kami Yang dirahmati Allah Apa saja yang dicintai oleh manusia Banyak Kalau seandainya Kita kerucutkan lagi Kesempurnaan cinta itu Karena cinta itu banyak Dimana cinta itu akan sempurna Kita lihat cinta Cinta kita kepada manusia ada Ada Kepada orang tua ada Ada Cinta kita kepada harta ada Ada Cinta kita kepada pasangan kita ada Ada Kenapa itu ada Kenapa cinta itu ada Karena cinta merupakan fit Fit Fitrah Cinta merupakan fitrah kita selaku umat manusia Hamba'al Hamba'allah Kan ada nyanyinya Rasa cinta Pasti ada Pada makhluk Yang bernyawa Sejak lama Sampai kini Tetap suci Dan abadi Takkan Apa bunda Takkan Takkan Hilang Selamanya Sampai datang Akhir masa Renungkanlah Reknya apa bunda? Apa reknya? Apa reknya pak? Nggak kata-kata Lepala Bapak Mikil Keren Ah itu dia Perasaan Insan Sama Ingin cinta Dan dicinta Bukan ciptaan Manusia Tapi takdir Yang Kuasa Janganlah Janganlah engkau Bungkiri Segala Yang Tuhan Beri Yang tahu Nyanyi ini Pertanda Tidak mudah lagi Karena nyanyi ini Populer Kalau tak salah Di awal-awal Tahun 90 Bapak Ibu kami Yang dirahmatinya Makanya adik kita Ini nganggu-nganggu Aja Dia tak tahu Dia nyanyi itu Bapak Ibu kami Kita katakan Kesempurnaan cinta Cinta merupakan Fitrah kita Manusia Lalu pertanyaannya Kapan cinta itu Akan menjadi sempurna Kesempurnaan cinta Akan didapat oleh Seorang manusia Kalau seandainya Cintanya itu Diutamakan Di atas segala-galanya Adalah Allah Azzawajal Azzawajal Baru kita akan Mendapatkan Kesempurnaan cinta Kalau sekiranya Cinta kita Kepada harta Harta akan habis Kalau cinta kita Kepada manusia Mohon maaf Bapak Ibu kami Yang dirahmatinya Allah Wajah kita Akan berganti Yang dahulunya cantik Yang dahulunya ganteng Dalam satu waktu Akan bisa berubah Apa yang akan Merubahnya Tak hanya waktu Penyakit pun bisa Merubah wajah Karakter seorang Manusia Mohon maaf Bapak Ibu kami Yang dirahmatinya Allah Kita mungkin bisa melihat Betapa orang yang ganteng Berapa orang Betapa banyak orang Yang cantik Dalam waktu Tiga hari Dan waktu lima hari Yang dahulunya Ganteng cantik Karena penyakit Langsung menjadi Berubah Tak lagi cantik Tak lagi ganteng Tak lagi dipuja Tak lagi dipuji Kenapa Cantik ini relatif Dia bisa Bisa hilang Gampang bagi Allah Untuk membalikkannya Gampang bagi Allah Untuk menghilangkannya Cinta kepada harta Harta tak akan Bertahan lama Bapak Ibu kami Yang berahmatinya Allah Sampai kapan Cuma harta itu Ada di tangan kita Paling-paling Hanya sekedar Sampai-sampai Ajal menjemput Setelah kita mati Harta Mesti milik kita Tidak Tetapi Kecintaan yang Sempurna Akan kekal Abadi selama-lamanya Yaitu Cinta kepada Allah Lalu apakah Kita ini salah Ketika kita Mencintai Sesama manusia Salah Tidak Salahkah kita Mencintai harta kita Tidak Salahkah kita Mencintai anak-anak kita Tidak Salahkah kita Mencintai pasangan kita Tidak Kalau seandainya Hanya pasangan Hanya harta Hanya anak Cinta kita Belum sampai kepada Dergat kesempurnaan Kesempurnaan itu Akan didapat Kapan Ketika Allah Kita cintai Di atas segala Segala-galanya Maka Kecintaan Allah Kepada kita Juga butuh Pengorbanan Cinta kita Kepada Allah Allah akan menguji Bukti cinta kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak ibu kami Yang dirahmati Allah Berbahagialah kita Ketika cinta kita Diuji oleh Allah Karena Rasulullah Mengatakan Iza ahab Ballahu Abud dan ibatalahu Allah apabila Cinta kepada Hambanya Maka akan Allah Uji hamba Hamba tersebut Tapi kadang-kadang Karena kita tidak Kenal dengan Yang kita cinta Ketika kita mendapat Ujian dari Allah Kita langsung Maki-maki Allah Ya Allah Apa-apaan Allah ini Kenapa Engkau ambil Nyawa orang Yang saya cinta Ya Allah Kenapa Engkau hilangkan Harta saya Yang ada selama ini Ini terjadi Kenapa Karena orang Tidak kenal dengan Allah Dia tidak cinta Kepada Allah Allah Kalau cinta Kepada kita Allah akan menguji kita Bapak ibu kami Yang dirahmati Allah Lalu ketika Allah menguji Cinta kita Apakah Allah Zalim kepada kita Allah benci Kepada kita Tidak Kami ingin sedikit Bapak ibu kami Yang dirahmati Allah Coba kita buka Surat Al-Qasos Ayat yang ketujuh Sampai ayat yang ketiga belas Memang ayatnya panjang Surat Al-Qasos Ayat tujuh Sampai ayat Tiga belas Yang punya Al-Quran Silahkan dibuka Al-Quran nya Yang punya handphone Ada program Al-Quran di handphone nya Silahkan kita buka Surat Al-Qasos Ayat Tujuh Sampai ayat Tiga belas Allah menguji cinta Allah menguji hambanya Sebagai bukti cinta Allah kepada Hambanya Sudah jumpa Surat Al-Qasos Ayat tujuh Sampai tiga belas Sudah Kita baca sama-sama Boleh Oke A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa aurhayna ila ummi musa'an ardi'i Faizanku Iza hบ Al-Quran Al-Baizanku Al-Quran 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 selamat menikmati 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 menikmati dia tanya selamat menikmati anak ibu menikmati selamat menikmati ayat menikmati 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 selamat menikmati 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 siapa maknya siapa maknya siapa maknya Nabi Isa Mar Mariam bagi Allah semuanya gampang bunda kami yang dirahmati Allah masa ada onta yang berasal dari batu bagi Allah susah tak susah itulah mujizat Nabi soleh onta yang keluar dari celah batu kan tak masuk akal tapi bagi Allah tak perlu logika atau tak masuk lagi logika kalau tak masuk logika sami'na wa'atu'na aja ikuti tak perlu ban tak perlu dibantah sekarang Allah suruh ibu Nabi Musa untuk melakukan perbuatan yang tak masuk akal sama sekali tapi karena ibu Nabi Musa dia pertahankan keimanannya dia yakin bahwasanya ini bukti cinta Allah kepada dia ini adalah ujian ibu Nabi Musa menerima tantangan ujian Allah akhirnya dihanyutkan sebenarnya kalau ayat ini dilogikakan logikakan sebenarnya masuk logika juga bagaimana logikanya semoga dengan dihanyutkan Nabi Musa Nabi Musa bisa selamat selamat dari kejaran tentara Fir'an tapi Qadar Allah bagaimana? ayat setelahnya menyatakan Falsakotahu Alu Fir'an bayi yang dihanyutkan tadi kemudian ujung-ujungnya bermuaranya kemana? bermuaranya kemana? bermuara di komplek istana Fir'an mungkin kalau dilogikakan tujuannya dijauhkan dari Fir'an tapi skenario Allah luar biasa malah Allah masukkan ke dalam komplek istana Fir'an didapati oleh dayang-dayang Fir'an bapak ibu kami yang dirahmati Allah didapati oleh dayang-dayang Fir'an dibawa ke dalam istana mereka tak berani membuka ketika itu tak berani membuka peti itu kenapa mereka tak berani membuka peti? kerana mereka khawatir takut dituduh bahwa itu adalah anak mereka sesampai di istana dibuka dilihat oleh istri Fir'an ketika dilihat oleh istri Fir'an apa kata istri Fir'an kurratu'ainilli walaka Masya Allah anak ini menyejukkan hatiku aku sangat gembira sekali ayang bebek engkau pasti sayang juga dong kata dia sama suaminya Fir'an kita gembira sekali wahai suamiku wahai sayangku wahai cintaku katanya kepada Fir'an lalu apa jawaban Fir'an kita kita lu aja careless katanya kenapa? karena Fir'an ketika itu sudah ada insting apa instingnya? inilah anak yang lahir dalam mimpi saya inilah anak yang akan menghancurkan kekuasaan kekuasaan saya Fir'an benci langsung ketika itu tetapi bapak ibu kami yang dirahmatilah qadarallah qadarallah lama menikah dengan Fir'an istri Fir'an namanya? siapa namanya? A'i 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 A'isyah atau A'isyah nah dia sama-sama A pangkalnya sama-sama H ujungnya mana yang betul? A'i A'isyah 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 atau A'isyah nah dia banyak pokoknya A pangkalnya Bunda kami yang dirahmatilah Allah istri Fir'an itu namanya A'i A'isyah itu istri Nabi Muhammad A'isyah istri Nabi Muhammad A'isyah istrinya Fir'an qadarallah lama menikah tak punya tak punya anak karena tak punya anak bapak ibu kami yang dirahmatilah Allah setiap perempuan yang melihat bayi Nabi Musa di waktu kecil semuanya senang semuanya jatuh cinta makanya tadi dia katakan kurratu ayni li wala saya senang sekali saya gembira sekali maka ketika dia mengucapkan itu karena dia juga tak punya anak yang tadinya Fir'an ingin membunuhnya akhirnya apa kata A'isyah la takotuluhu sayangku cintaku pujaan hatiku bebekku semuanya lah keluar ketika itu la takotuluhu tolong jangan dibunuh bayi bayi ini kita kan tak punya anak lama kita menikah kita tak punya anak abangku kita pelihara ajalah anak ini mudah-mudahan asa ayam fa'ana mudah-mudahan anak ini memberikan manfaat yang banyak untuk kita atau kita jadikan dia sebagai anak karena kita memang tak punya anak ternyata Fir'an ini juga cinta kepada istrinya jadi kalau ada seorang suami tak sayang tak cinta dengan istrinya lebih kejam dia dari Fir'an yang sedikit mengkampar yang bar itu Fir'aun apa mah Fir'aun jaman naulah gitu ya Fir'aun aja tak berani dia marah-marah kepada istrinya ketika istrinya dalam keadaan gembira tak jadi dia bunuh nah bapak ibu kami yang dirahmati Allah skenario Allah selamat Nabi Musa selamat cerita belum selesai sampai disitu berikutnya bapak ibu kami yang dirahmati Allah dijelaskan dalam suatu riwayat jadi Asiyah ini main-mainlah suatu ketika dengan Nabi Nabi Musa ketika sedang main-main dengan Nabi Musa Fir'aun cuma melihat dari jarak yang jauh tak mau dia mendekat karena dia sudah yakin betul ini anak yang akan menghancurkan kekuasaan dia jadi karena ketika Asiyah bermain dengan Asiyah hanya dilihat dari jarak yang jauh oleh suaminya dia panggil bang bang sinilah bang mainlah sama anak kita ni lucu lah gemes lah gendonglah sikit enggak kata dia enggak 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 kata Fir'aun cobalah gendong sikit akhirnya kalau dibujuk-bujuk terus oleh Asiyah akhirnya terbujuk juga pas mau digendong tadi Nabi Musa Nabi Musa yang tertawa tersenyum tiba-tiba Nabi Musa cemberut nah ini nampaknya sudah musuh bebuyutan dari cemidak kecil nampaknya akhirnya ketika itu bapak ibu kami yang dirahmati Allah mah mah ini kenapa nih tadi dia tersenyum tadi dia tertawa sekarang kok dia cember dia cember oh mungkin karena papa belum akrab kali sama dia papa kan terlalu jaim sama dia cobalah papa gendong lebih erat lagi dipeluk lagi dicium sikit kata Asiyah akhirnya oh iya juga ya kata dia akhirnya ketika nak dicium oleh Fir'aun akhirnya di jambangnya jenggot Fir'aun ditariknya jenggot Fir'aun terbayang Raja-Raja Mesir itu kan ada berbentuk kotak ya jenggotnya ditarik sama Fir'aun bapak ibu kami yang dirahmati Allah copot jenggotnya ini copot jenggotnya kemudian banyak darah yang keluar kenapa? diantara Nabi dan Rasul yang paling kuat itulah Nabi Musa Nabi Musa itu sudah kuat dari kecil batu aja sekali tunjuk langsung pecah sama Nabi Musa sekali tunjuk orang Bani Israel kelompok dari Fir'aun langsung mati langsung mati jadi sahabat-sahabat nanti kalau nak apa namanya nak jadi pendekar yang hebat pakai ilmu Nabi Nabi Musa apa ilmu Nabi Musa nanti anda tunjukkan ada ayat-ayatnya nah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah bapak ibu kami yang dirahmati Allah Azza wa Jalla jadi ditarik jenggotnya oleh Nabi Musa ketika ditarik jenggotnya sama Nabi Musa murka Fir'aun akhirnya dibantingnya Nabi Musa ketika dibanting Nabi Musa tentu naluri seorang ibu tidak tega menangislah Asia abang kenapa dilempar kenapa dibanting ini dia ini benar-benar inilah yang orang yang akan menghancurkan kerajaan saya meruntuhkan kekuasaan saya kata Fir'aun besok anak ini akan saya bunuh kata Fir'aun murka sejadinya dia Fir'aun abang tolong jangan dibunuh tolong jangan dibunuh akhirnya ketika itu emosi Fir'aun sudah tak tertahan lagi maka besok pagi akan saya umumkan di seluruh puluh negeri sebagai pelajaran bahwasannya pokoknya selagi ada bayi laki-laki yang lahir akan saya akan saya bunuh bagaimana Fir'aun membunuh bayi-bayi di masa itu bapak ibu kami yang dirahmati Allah Al-Quran kan juga jelaskan Mereka semblih anak-anakmu kemudian mereka siksa anak-anak gadismu bapak ibu kami yang dirahmati Allah ada yang langsung disemlih ada yang digantung ada yang dikubur hidup-hidup ada yang dijadikan sebagai makanan untuk binatang peliharaan Fir'aun apa binatang peliharaannya untuk singanya untuk harimau bayi-bayi di masa itu kejamnya Fir'aun luar biasa nah akhirnya paginya siangnya sebelum dibunuh Nabi Musa sebelum dibunuh eksekusi terhadap Nabi Musa datang wahyu kepada Asia cara menyelamatkan Nabi Nabi Musa bagaimana caranya sampaikan kepada suamimu bujuk dia bagaimana cara-cara membujuknya buktikan dulu bagaimana membuktikannya sampaikan besok sampaikan kepada suamimu bahwasanya Nabi Musa berbuat demikian itu karena tak tahu sama sekali bagaimana saya tahu atau tidak tahu yang anak bagi ini dia pintar atau tidak pintarnya besok taruh dia di tempat yang lapang setelah di taruh tempat yang lapang kemudian taruhlah makanan ada yang mengatakan ada air ada yang mengatakan susu ada yang mengatakan madu kemudian taruh satu lagi bara api nah bapak ibu kami yang dirahmati Allah apa kata istri Fir'aun kalau seandainya besok dia merangkak menuju makanan lalu dia minum berarti kemarin dia menjambang papa tadi malam benar-benar karena dia sudah sudah tahu tapi kalau seandainya dia tak menyentuh makanan malah yang dia sentuh adalah api maka maafkanlah dia karena memang dia benar-benar tidak tidak tahu bapak ibu kami yang dirahmati Allah besoknya maka inisiatif tersebut dilaksanakan ditaruh nabi Musa ditaruhlah bara api ditaruhlah makanan awalnya nabi Musa itu hampir dia merangkak menuju makanan hampir dia minum apa namanya madu tadi hampir dia minum madu atau susu hampir dia minum seperti ini hampir dia minum sama nabi Musa ketika dia hampir mengarah kepada air makanan nabi Musa kemudian langsung membelok ke arah api sesampai dia dekat api bapak ibu kami yang dirahmati Allah tak hanya melihat saja dekat dia dengan api langsung dia ambil dia genggam tak berhenti sampai disitu setelah digenggamnya kemudian dia dia makan makanya nabi Musa itu kan terkenal sebagai salah satu nabi Muhammad agak cacat lidahnya makanya karena lidahnya cacat nabi Musa pernah berdoa apa doa nabi Musa itu doa nabi Musa lepaskanlah kekeluan yang ada di lidahku ini ya Allah lepaskanlah kekeluan yang ada di lidahku kenapa lidahnya keluh? karena lidahnya cacat kenapa lidahnya cacat? dulu pernah memakan memakan api skenario Allah luar biasa dengan nabi Musa memakan api disitulah biasalah selamat kalau seandainya nabi Musa tak makan api maka dia takkan selamat ok selesai adegan pertama adegan kedua terakhir bapak ibu kami yang dirahmati Allah tadi dia kan didapati oleh apa masuk ke dalam istana ketika masuk ke dalam istana kan sudah lama tak maaf tak mimik sehingga nabi Musa kehausan nangislah dia coba mimik sama perempuan ini tak bisa dicoba sama ibu ini tak bisa dicoba sama ibu ini tak bisa Al-Quran jelaskan waharramna alaihil marabi' ayat yang ke-12 kami haramkan susuan-susuan itu kepada kepada Musa maksudnya adalah ketika dicoba kebanyak perempuan nabi Musa tak mau menyuk tak mau menyusu waktu itu SGM belum ada lagi apa namanya susu-susu apa namanya susu-susu formula itu belum ada lagi bapak ibu kami yang dirahmati Allah akhirnya dibuatlah semacam apa namanya pengumuman kalau bahasa sekarangnya mungkin seperti audisi lah audisi kalau sekarang itu audisi semacam Indonesian Idol ada god talent lah god talent cocoknya gak ini god talent talenta orang-orang yang bisa menyusui akhirnya di audisi lah di sumber ada audisi di riau ada audisi di berbagai pelosok negeri dibuatlah audisi oleh fir'aun audisinya apa mencari perempuan-perempuan yang bisa menyusukan bayi istana bayi istana berbondong-bondong lah perempuan-perempuan datang ke istana sampai depan istana selfie-selfie ye 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 setelah selfie kemudian masuk ke ruang audisi sampai di ruang audisi coba satu orang satu orang nyusu kepada Nabi Musa tak mau coba lagi kepada yang lainnya tak mau juga tanya lagi sama satu lagi mas Anang gimana kalau aku sih noh kalau Mbak Asanti gimana gitu kan nah tak ada yang mau ketika itu coba sama ini tak mau 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 terakhir ada kakak Nabi Musa kakak Nabi Musa kan disuruh tadi ayat yang ke sebelas wahai kakak maksudnya anak perempuan dari ibu Nabi Musa ikutilah adikmu tolong diperhatikan dia anjunubin jauh-jauh ya jangan dekat-dekat kalau kamu dekat-dekat mengintip kemana pergi adikmu nanti kamu diketahui oleh tentara tentara Fir'aun kakak Nabi Musa juga ikut audisi ikut kakak Nabi Musa audisi ketika sampai di ruangan audisi ditanya emangnya kamu sudah punya anak saya belum lagi lalu cuman kamu nak menyusukan bayi ini memang saya belum punya anak tapi saya bisa menunjukkan kepada tuan-tuan seseorang yang bisa kemungkinan besar bisa menyusukan bayi ini makanya katanya hal adullukum ala ahli baytin yakulunahu mau gak kalian aku tunjukkan kepada sebuah keluarga yang bisa merawatnya sekaligus juga pasti bisa menyusukannya mau gak aku tunjukkan kata kakak Nabi Musa mau mau akhirnya dibawalah ibu Nabi Musa pulang kakak Nabi Musa cepat mama mama ni adik menangis adik kau hausan ni cobalah mudah-mudahan adik bisa nyusu nanti sama sama mama bergegaslah ibu Nabi Musa bergegas ibu Nabi Musa lari ke istana sampai di istana bapak ibu kami yang dirahmati Allah dicoba Musa menyusu kepada ibunya lalu seketika itu juga Nabi Musa mau menyusu dan dia terdiam akhirnya apa aku sih yes kata Agnes Monika semua juri yang ada ketika itu setuju udah silahkan kemudian bapak ibu kami yang dirahmati Allah skenario Allah luar biasa Allah akan menguji hambanya sebagai bukti cintanya kepada hambanya dan Allah tidak akan zal zalim Allah tak akan zalim ketika dia mencintai hambanya bapak ibu kami yang dirahmati Allah kita lihat kita lihat makna hikmahnya kalaulah sekiranya dahulunya ibu Nabi Musa tak mau dia ikut atas perintah Allah skenario Allah dihanyutkan di sungai Nil mungkin selamanya Nabi Musa keluarganya yang akan dikejar-kejar terus kalaulah sekiranya ibu Nabi Musa tidak patuh atas perintah Allah sebagai bukti cinta Allah kepadanya bapak ibu kami yang dirahmati Allah otomatis keluarga Nabi Musa akan menjadi orang yang miskin selama-lamanya kenapa? Nabi Musa kan berasal dari kalangan Bani Israel Bani Israel itu merupakan kaum yang ditindas di masa itu semalamannya menjadi orang miskin semalamannya menderita selamanya dikejar-kejar tapi karena janji Allah pasti ketika Allah cinta kepada hambanya hambanya itu tak akan dizoliminya kita lihat endingnya bapak ibu kami yang dirahmati Allah dengan dia ikut atas perintah Allah Nabi Musa bisa hidup di dalam istana betul tidak? Nabi Musa hidup di dalam istana yang kedua bagaimana? dia tidak dikejar-kejar lagi yang ketiga bagaimana? dia hidup sejahtera di dalam istana ibunya tinggal di istana ayahnya tinggal di istana kakaknya tinggal di dalam istana dijamin oleh negara tapi kalau ketika itu ibu Nabi Musa tak ikut atas skenario Allah mungkin selamanya keluarga itu akan menderita sahabat-sahabat yang dirahmati Allah kesempurnaan cinta akan didapat ketika cinta itu cinta kepada Allah yang di atas segala-galanya baru cinta di bawah Allah ada cinta kepada Rasulullah cinta kepada orang tua cinta kepada sesam cinta kepada sesama tentu kita hari ini galau Ya Allah siapalah jodoh saya ini Ya Allah siapa yang cocok ini buat tulang rusuk saya ini Ya Allah Bapak Ibu kami yang dirahmati Allah sahabat-sahabat ini sahabat-sahabat ini sahabat-sahabat saya yang lagi cari jodoh ini ketika kita cinta kepada Allah bagi Allah mudah semuanya tak ada yang sulit bagi bagi Allah ini kita ini adakah yang di sini ini remaja masjid nuruyakin saja semuanya remaja nuruyakin saja semuanya tidak kita datang dari tempat-tempat yang berbeda ada yang dari Kulim ada yang dari Panam ada yang dari Rumbai organisasinya pun berbacam-bacam pula cara organisasinya sahabat-sahabat abang-abang kami yang dirahmati Allah kalaulah mudah bagi Allah berapa orang kita di sini ini berapa orang ada sekitar 300 kalaulah mengumpulkan 300 hati mudah bagi Allah sekali lagi ingat baik-baik kalaulah mengumpulkan 300 hati di satu tempat mudah bagi Allah apalagi untuk menjatuhkan satu hati kita dengan calon pasangan kita faham maksud anda? faham tak? mengumpulkan 300 hati di satu tempat mudah bagi Allah apalagi menentukan satu hati untuk kita dari sini berdoa lah nanti ya sahabat-sahabat saya ya Allah ya Allah engkau sudah mengumpulkan 300 hati di masjid ini ya Allah tolonglah pilihkan satu saja buat saya ya Allah agar saya tak jomblo lagi ya Allah agar saya tak membujang lagi ya Allah bagi Allah kan semuanya mudah nah bunda-bunda kami yang cari jodoh insya Allah ini semuanya cocok dicadikan sebagai menantu ini bunda kenapa? ini sahabat-sahabat ini yang aktif dalam kajian ini karena bunda kami yang dirahmati Allah bunda kami kalau nak cari mantu mantu laki-laki syaratnya cuma dua saja kata Nabi apabila datang ke rumahmu seorang pemuda yang engkau kenal baik agamanya agama kata Nabi maka nikahkanlah dia dengan putrimu illa jika kamu tak mau menikahkan putrimu itu dengan seorang pemuda yang agamanya luar biasa akhlaknya mulia takun fisna tunfil ardi wa fasadun kabir maka akan terjadi kerusakan yang amat sangat besar akan terjadi kehancuran yang amat sangat luar biasa bunda kami yang dirahmati Allah sehebat-hebat menjaga kena juga kita jadinya masuk WA ke kami apa WA nya? Assalamualaikum Ustaz saya punya pacar sudah berkenalan semenjak tahun 2012 Ustaz WA ini masuk ke kami ketika dalam perjalanan menuju ujung batu sebulan ke belakang Ustaz saya seorang perempuan saya sudah punya kenalan berkenal semenjak tahun 2014 sampai sekarang Ustaz dan di masa-masa perkenalan itu kami sudah melakukan hubungan layaknya seorang suami dengan istri sudah lebih dari sekali dua kali tiga kali Alhamdulillah saya tak hamil Ustaz hehehehe pertanyaannya Ustaz pertanyaannya Ustaz apa langkah yang mesti saya lakukan supaya pacar saya ini mau menikah dengan saya karena tahun 2014 janji menikah tak jadi 2015 nikah tak jadi 2016 tak jadi 2017 tak jadi sekarang pun nampaknya dia nak ngundur-ngundur juga Ustaz masya Allah hati-hati 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 ini apa-apa saya saya bela sekarang ini saya bela mati-matian hari ini kenapa bunda zaman bunda dengan zaman kami berbeda zaman ayah bunda seburuk-buruknya kita kita masih diuntungkan oleh keadaan oleh masih diuntungkan oleh situasi dan kondisi hari ini kondisi itu betul yang tak menguntungkan kita bagaimana kondisi hari ini bapak ibu kami yang dirahmati Allah curhat datang sering datang kami Ustaz kami sudah saling kenal Ustaz orang tua saya tak meresutih Ustaz kahwin lari ajalah kami Ustaz kata dia atau Ustaz atau itu aja kami dulu Ustaz nanti setelah saya hamil Ustaz kan mau aja nanti orang tua saya menerima saya kata dia Masya Allah ujung-ujungnya nanti ambil jalan pintas kondisi berbeda bunda kami yang dirahmati Allah siapa yang tak ingin melihat anaknya mendapatkan gelar S1 siapa yang tak ingin melihat anaknya memegang ijazah S2 siapa yang tak ingin melihat anaknya sukses di karirnya siapa yang tak ingin tapi dibalik itu kondisinya berbeda ayah bunda kami yang dirahmati Allah sahabat-sahabat yang kami cintai demikianlah dapat dijelaskan pada kesempatan yang mulia ini tadi kita bahas sedikit tentang Valentine Valentine itu asal-muasalnya tak jelas jangan kita ikut-ikutan latah merayakan perayaan yang tak bersumberkan dari kita umat umat Islam karena Nabi katakan siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari kaum tersebut dan yang kedua kesempurnaan cinta hanya akan didapat ketika cinta itu cinta kepada Allah kita taruh di atas dari segala galanya kita bermohon kepada Allah semoga kesempurnaan cinta itu bisa kita dapatkan bahagia kita di dunia selamat di akhirat masuk ke dalam surga bisa melihat Allah Azzawajalla Amin Ya Rabbal Alamin Sebelum kita tutup ada beberapa kertas pertanyaan Assalamualaikum Ustaz saya ada dapat pertanyaan dari teman kerja saya non muslim apa ada Al-Quran yang menjelaskan tentang mu'jizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dia minta surat dan ayatnya ayat yang menjelaskan tentang mu'jizat Nabi Muhammad surat apa? ayat yang menjelaskan tentang mu'jizat Nabi Muhammad mu'jizat Nabi Muhammad kita lihat dulu apa saja mu'jizat Nabi Muhammad mu'jizat yang terbesar mu'jizat Nabi Muhammad itu kan banyak apa mu'jizat Nabi Muhammad contohnya dia dinaungi oleh awan mu'jizat Nabi Muhammad Nabi Muhammad bisa berbicara dengan batu kemudian Nabi Muhammad di silah jari-jarinya bisa keluar air mu'jizat Nabi Muhammad apa lagi? dia bisa israk dan mik itu kan mu'jizat Nabi Muhammad mu'jizat Nabi Muhammad yang lainnya adalah Al-Quran diantara sebanyak itu mu'jizat Nabi Muhammad mu'jizat yang luar biasa hebatnya adalah Al-Qur Al-Quran mana ayat yang menjelaskan tentang mu'jizat Nabi Muhammad itu? bisa kita lihat demikianlah Al-Quran Al-Qitab tidak ada keraguan di dalamnya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kami turunkan Al-Quran kepada Muhammad dengan berbahasakan bahasa Arab ayat pertama kita sebutkan tadi surah Al-Baqarah ayat 2 ayat yang kedua kita sebutkan tadi kalau tidak salah surat Yusuf ayat 2 juga kalau tidak salah kalau ditanyakan tentang ayat yang menjelaskan tentang mu'jizat Nabi Muhammad Assalamualaikum Ustaz saya mau tanya apa hukumnya memajang foto di dinding rumah? hukum memajang foto kalau fotonya menutup aurat tak masalah yang masalah adalah foto yang tidak menutup aurat ini mohon maaf nih bunda karena dulu di masa-masa bunda itu hidup di masa yang ketika itu bekerja disuruh buka tak boleh menutup aurat ke sekolah tak pakai jilbab kan itu perintah aturan pemerintah di masa itu nah kemudian kami sering melihat foto-foto orang tua kita dahulu nikahnya sering tak menutup aurat gaya foto orang tua dahulu kalau tak salah pakai baju kebaya kemudian pakai sanggul di belakang nih ini yang sanggul di belakang nih bunda dan itu gayanya tak menutup aurat nah bunda kami yang dirahmati Allah aurat yang dibuka ini aurat yang dibuka diperlihatkan kepada orang lain dia umil kiamah dia akan mengadu kepada Allah apa keduanya kepada Allah daya'akallahu bima daya'akani ya Allah azablah orang ini ya Allah siksalah orang ini ya Allah karena orang ini menyiksa mengazab saya selama berada di dunia ya Allah hari ini tolong disiksa dia ya Allah dia menelantarkan saya dia menyiksa saya hari ini orang tak hanya pajang foto di dinding saja di facebook juga dimasukkan foto ustaz saya tak punya facebook kata bunda-bunda kami memang muda-bunda bisa jadi tak punya facebook tapi yang punya facebook anak-anak kami yang muda-muda punya facebook pas hari hari ulang tahun bunda ini kadang-kadang sering dikerjain jam 12 malam bunda kami sama ayah sedang enak-enaknya tidur diketok pintu setelah diketok pintu mama mama bangun sebentar apalah ni yang ganggu mama izrahan mama capek papa letih apa ni pas dibuka pintu setelah dibuka pintu selamat ulang tahun kami ucapkan happy birthday to you happy birthday to you di fotonya bunda kami baru bangun tidur baru bangun tidur langsung di di foto setelah itu di upload ke facebook dimasukkan ke dalam insta mohon doakan papa dan mama kami ya semoga umurnya panjang rezekinya berkah kemudian urusannya semuanya lancar lalu di komen sama yang lain amin 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 ada pula yang di share-nya lagi dibagikannya lagi ada yang nge-likenya alhamdulillah like-nya berapa ni sudah 500 yang nge-like masya Allah kalaulah 500 yang nge-like berarti 500 orang yang melihat kita dalam keadaan tak menutup aurat kuadarallah ajar datang menjemput masuk kita ke dalam liang lahat facebook masuk liang lahat insa tagaram masuk liang lahat masuk dia tak masuk dia kita meninggal dunia tapi foto yang ada di facebook di dalam instagram masih dilihat oleh orang lain ketika itu di waktu kita meninggal dunia yang kita harapkan adalah amal jariah tapi ketika itu bukan amal jariah yang kita dapatkan yang kita dapatkan apa? dosajari dosajariah jadi hati-hati dalam memajang foto ceklah nanti di rumah-rumah ada gak foto yang tak menutup aurat apalagi ditaruh di ruang kan? ruang tamu taruhlah nanti pindahkan ke belakang taruh di kamar kita masing kau sudah lihat orang dengan kita tahu yang asing apalagi taruh-taruh panjang foto ustaz saya mau tanya apa yang dimaksud dengan wahabi? apa yang dimaksud dengan wahabi? anda simpan dulu pertanyaannya lahir nanti assalamualaikum ustaz bagaimana sikap kita jika ada teman non muslim yang bercanda atau bergurau tentang ajaran islam islam bukan merupakan bahan untuk dijadikan obok-obok hari ini mohon maaf bapak ibu kami yang dirahmati Allah lihat stand up komedi acara di stand up komedi sudah berkali-kali itu menghina agama menghina agama islam tak hanya di stand up komedi di dalam facebook di dalam instagram bapak ibu kami yang dirahmati Allah dibuatnya gambar babi besar-besar setelah dibuatnya gambar babi besar-besar di gambar babi itu dia tuliskan muhammad apa maksudnya muhammad itu babi kata dia ada lagi di fotonya apa namanya yang topeng monyet topeng monyet itu topeng monyet sedang sujud topeng monyet sedang rupuk muhammad sedang rupuk muhammad monyet sedang sujud kata dia belum lagi yang menulis bapak ibu kami yang dirahmati Allah muhammad dan pedofilia muhammad dan pedofilia muhammad itu setannya pedofilia kata mereka lalu apa yang mesti kita lakukan dijadikan islam sebagai obok-obokan bapak ibu kami yang dirahmati Allah apa yang mesti kita lakukan Buya Hamka apa kata Buya Hamka kalau kamu tak marah ketika agamamu dihinakan maka gantilah bajumu dengan kain kain artinya apa tak ada arti hidup ini kalau agama kita dihina dihinakan tak ada arti nyawa kita rupuk masih bersarang di badan kita selagi ada orang yang menghinakan agama nan mulia nan mulia ini makanya sebagian ulama berpendapat tak boleh ini orang ini boleh dipancung dia boleh dibunuh dia tak boleh agama kita itu diolok aturan negara pun mengatakan di dalam undang-undang kita dijelaskan mesti hormat menghormati antara satu agama dengan agama agama yang lain berat tantangannya hati hati tak boleh kita jangan dibiarkan kawan-kawan kita non muslim itu menghina agama agama islam kalau nak canda jangan islam dijadikan sebagai bahan canda candaan kalau anak-anak kawan-anak dampak aja pangkalturiya pangkalturiya hajar aja satu kurang satu lima lah kurang kali kalau satu kenapa? ini menunjukkan islam itu Nabi Muhammad Al-Quran katakan Muhammad Rasulullah wal-lazina ma'ahu asyidda'u alal kufari ruhamau bainahum Muhammad itu Nabi Rasul Utusan Allah wal-lazina ma'ahu orang-orang yang bersama Nabi itu asyidda'u alal kufar tegas terhadap orang kafir penuh cinta kasih sayang dengan sesak dengan sesama mana contohnya Bapak Ibu kami yang dirahmatilah kita lihat tegasnya bagaimana tegas Nabi Muhammad tentu kita masih ingat dengan perjanjian Hudaibiyah kenapa perjanjian Hudaibiyah pernah terjadi? Bapak Ibu kami yang dirahmatilah Allah kalau tak salah dibuka nanti kitab sirah Nabawi karya Syekh Sofi'un Rahman al-Mubarak di tahun yang ke-6 Hijriah Nabi Muhammad lebih kurang dengan seribu lima ratus orang sahabatnya berangkat menuju Mekah ingin melaksanakan haji juga umroh sesampainya di Hudaibiyah Nabi bersama sahabat ini dicekal dilarang oleh orang kafir tak boleh haji tak boleh umroh tak boleh masuk ke dalam kota Mekah yaudahlah dibuatlah perjanjian itu diantara isi perjanjiannya adalah tak boleh haji umroh di tahun itu yang kedua tak boleh berperang selama sepuluh sepuluh tahun Bani Bakar bersukutu dengan Bani Bakar bersukutu dengan Nabi Muhammad Bani Khuza'ah bersukutu dengan orang kafir Quraish kalau tidak salah akhirnya Bapak Ibu kami yang dirahmatilah Allah belum lagi perjanjian Hudaibiyah berusia sepuluh tahun dua tahun setelah itu sekutu Nabi dibantai oleh orang kafir ketika dibantai sekutu Nabi oleh orang kafir sekutu umat Islam dibantai orang kafir maka ketika itu Nabi Muhammad asah pedangnya setajam-tajamnya di asah pedangnya setajam-tajamnya ia siapkan sepuluh ribu pasukannya untuk apa membebaskan kota Mekah dari apa dari penjajahan orang kafir yang sudah mengkhianati perjanjian Hudaibiyah Nabi Muhammad tegas contoh ketegasan Nabi Muhammad yang lainnya dulu di Madinah ada seorang perempuan kaya maling dia berasal dari suku Al-Makzumiyah maling dia dia kaya tapi hobi mah maling jadi orang kaya hobi maling itu bukan sekarang saja bunda kami ayah kami dari zaman dahulu gajinya sudah banyak tapi masih korupsi piti orang masih piti awak bini orang bini awak juga akhirnya apa wanita Bani Mahzum yang maling tadi tercium diketahui oleh Nabi karena diketahui oleh Nabi wanita ini mati ketakutan mati ketakutan akhirnya kemudian dia datangi salah seorang sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi tujuannya adalah dia ingin minta pembelaan tolong sampaikan kepada Nabi janganlah saya ini dipotong tangan saya karena ketika itu ayat tentang hukum potong tangan sudah ada asari kuwasari kotufa kotou awdi aidiyahuma maling laki-laki maling perempuan maka potonglah kedua tangan mati ketakutan dia kadukan kepada sahabat Nabi bro tolong sampaikan ke Nabi bro nanti ini dipotong tangan saya jelek lah saya ini menderita lah saya ini sampai tolong sampaikan kepada Nabi lalu sahabat ini pun dikadukan kepada Nabi ya Rasulullah ini ada seorang perempuan yang maling Rasulullah tolong jangan engkau potong tangannya tolong jangan dijatuhkan hukuman kepada wanita tersebut sayang kita Rasulullah dia itu perempuan lah Rasulullah di sini pengacara pengacara zaman itu sudah ada tapi dia berpihak kepada yang sah yang salah lalu ketika itu Nabi Muhammad mendengar ucapan sahabat ketika itu langsung berubah wajah rona wajah Nabi Muhammad Nabi yang biasanya tersenyum suka tertawa ketika itu langsung merah wajah Nabi marah Nabi Muhammad apa kata Nabi Muhammad SAW akankah engkau yang akan menjadi pembela untuknya nanti dia milkyanah kenapa engkau membela orang yang jelas-jelas sudah salah sudah salah kalau anak gadisku sendiri kalau anakku yang kucintai Fatimah maling kata Rasulullah aku sendiri yang akan memotong tangannya jadi kalau berkaitan dengan agama itu tak ada negosiasi di sana tegas Nabi Muhammad jadi agama itu tidak boleh dijadikan sebagai bahan lelucon bahan canda bahan candaan maka sampaikan kepada dia baik-baik dahulu setelah disampaikan dengan cara yang baik setelah dia terima juga nanti ajak dia bertemu dengan anak nanti ajak dia turing nanti turing dakwah Assalamualaikum bagaimana hukum membaca Al-Fatihah ketika solat berimaman kali ya atau solat berjamaah membaca Al-Fatihah di waktu solat berjamaah Bapak ibu kami yang dirahmati Allah banyak versi yang menjelaskan tentang itu yang pertama kapan kita membaca Al-Fatihah bisa ketika di waktu imam membaca Al-Fatihah imam membaca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim kita juga mengikuti itu Bismillahirrahmanirrahim dia membaca Alhamdulillah kita juga membaca Alhamdulillah di dalam di dalam hati ini cara yang pertama cara yang kedua bagaimana cara yang kedua kita membaca Al-Fatihah itu adalah setelah imam walad dalin amin imam yang faham dengan hadis dia akan diam sejenak tidak akan langsung dia walad dalin amin imam yang faham dengan hadis dia tidak akan begitu dia akan diam sejenak walad dalin amin dia diam sejenak memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah ini cara yang kedua cara yang ketiga Bapak ibu kami yang dirahmati Allah tidak baca Al-Fatihah sama saya tadi karena ada dalin yang mengatakan bacaan imam itu sudah menjadi bacaan makmum ada tiga pendapat di sana pendapat yang paling banyak dipegangi oleh kebanyakan ulama adalah pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua pendapat yang terakhir dianggap batal kenapa dianggap batal ada hadis yang lain mengatakan tak sah solat seorang manusia kalau dia tak membaca Al-Fatihah makanya dua pendapat pertama tadi yang dipegang pendapat yang membaca seiring dengan bacaan imam pendapat yang kedua mengatakan pendapat yang setelah Al-Fatihahnya imam Ustaz ketika kita sedang perjalanan safar nyak jamak solat maghrib isya di waktu isya maka yang dahulu dikerjakan maghrib dulu atau isya Ustaz ketika kita sedang perjalanan safar nyak jamak solat maghrib isya di waktu isya berarti dia solatnya dia dalam safar dia solat menjamaknya nanti di waktu isya bagaimana caranya dia solat caranya dia solat yang pertama dia solat maghrib terlebih dahulu kemudian setelah itu dia solat solat isya boleh atau dia solat isya terlebih dahulu setelah dia solat isya kemudian dia baru solat maghrib dua-dua ini boleh buka nanti kitab Al-Fatihah ala mazahidil arba'ah Atau kitab Bidayatul Mujetahid Wa Nihayatul Muqtasid Karya Imam Ibn Rushdi Atau kitab Sohih Fikhus Sunnah Karya Abu Malik Kamal Bin Syed Salim Atau kitab yang paling gampang dijumpai ada tak ya rasa-rasanya ada di dalam kitab Fikih Islam Karya Syekh Suleyman eh Suleyman Suleyman Rashid ya Suleyman Rashid ya Nah itu kami lupa tapi yang jelas yang kita jumpai itu ada di dalam kitab Sohih Fikhus Sunnah dua-duanya boleh melihat kondisi bagaimana kondisinya kalau sekiranya di waktu isya kita mendapati orang sedang jamaah isya ketika itu maka kita solat isya terlebih dahulu tapi kalau sekiranya setelah azan itu masih lama orang untuk solat isya maka boleh kita solat maghrib terlebih dahulu kemudian kita solat isya tapi pendapatan yang paling banyak dipakai oleh para ulama adalah solat isya kita terlebih dahulu setelah itu baru solat kenapa menghormati waktu isya yang jelas dua-duanya boleh yang tak boleh apa yang tak solat itu tak boleh perbedaan pendapat itu biasa sama hal-hal solat perbedaan di dalam solat kan banyak Bapak Ibu kami yang dirahmati kadang-kadang kita di waktu solat ada yang angkat tangannya seperti ini Allahu Akbar ini boleh sampai disini angkat tangan yang kedua boleh sampai di telinga Allahu Akbar tidak boleh boleh ini apa namanya variasi-variasi solat Nabi boleh kita seperti itu waktu sujud boleh kita maaf boleh kita apa namanya lutut terlebih dahulu boleh samya Allahu liman hamidah kita lutut dulu boleh tak masalah atau kita tangan dahulu samya Allahu liman hamidah Allahu Akbar tangan terlebih dahulu tak masalah yang masalah kapan kepala duluan Allahu Akbar itu baru masalah oke ini boleh ya mau didahulukan maghrib atau isya atau isya kemudian baru maghrib Assalamualaikum ustaz gini ustaz oke gini mana nih saya sering ikut kajian di luar ustaz dan kegiatan saya sering ikut kajian di luar dan kegiatan organisasi oh ngaji di luar organisasinya di luar pada malam hari nah orang tua saya terkadang sering tidak izinkan saya pergi ustaz dan jika saya diizinkan kalau saya pulangnya di atas jam 10 saya kena marah ustaz bagaimana meyakinkan orang tua saya bahwa saya mengikuti kegiatan yang baik mohon jawabannya ustaz Allah telah wajibkan kepada kita jangan menyembah malinkan hanya kepada Allah saja dan berbuat baiklah kepada kedua orang orang tua orang tua kita melarang kita kajian berarti nampaknya dari pertanyaannya ini karena ketika itu belum bisa meyakinkan orang tua bahwasannya kita ikut kajian makanya dila dilarang terus bagaimana cara kita bisa meyakinkan bagaimana cara kita bisa meyakinkan nanti foto kita kajian telpon telpon pakai WA Assalamualaikum Ma Assalamualaikum Pak saya sekarang kajian nih Pak Ma itu ustaznya ustaz Doni Putra nampak sama Papa itu Pak Pengurus Masjidnya di atas sana suruh Pak Pengurus Masjid salam sikit dadah sikit Pak Pengurus dadah kata dia orang tua itu tak percaya kepada kita kenapa karena karena sudah terlalu sering dibohongi katanya pergi les katanya pergi belajar eh lesnya ke Danau Bingkuang sana eh lesnya di Danau Buatan sana itu tak les namanya itu los nah salah siapa salah kita sendiri salah kita sendiri yakinkan orang tua kalau tak yakin juga nanti satu saat bawa ustaznya ke sana bawa ustaz kita ke rumah silaturahmi ini ni ma ustaz yang kami sering ikut kajian dengan dia ma ini loh kawan-kawan organisasi saya ni ma lihat bawa kawan-kawan kita sekali tadi adakan kajian di rumah biar orang tua kita itu ya yakin assalamualaikum bolehkah tidak tegur sapa dengan teman akhwat sekelas karena takut tergoda imannya Masya Allah boleh tidak tegur sapa bolehlah tapi sewajarnya saja Assalamualaikum Waalaikumsalam udah tak perlu hai tak perlu jangan berlebihan Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebihan as wah ini as ini salah nih mohon maaf bapak ibu kami yang dirumati Allah as itu mohon maaf mohon maaf artinya pantat as ustaz pantat ustaz ini katanya maksudnya assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh hati-hati dalam menggunakan singkatan ada pula ASW 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 itu bacanya ASU marah orang Jawa nanti atau ditulisnya samkum samkum itu artinya bungkang lah kau itu artinya matilah kau itu arti dari samkum sependek-pendeknya salam cukup atau assalamualaikum sekedar saran bagi sahabat saya ini apa hukumnya ketika khatib Jumat sudah naik mimbar sementara jemaahnya masih berbicara apa hukumnya jemaah berbicara di waktu khatib sedang khutbah faqadala ghauta kata Nabi maka sungguh engkau sudah berbuat sia sia-sia siapa yang berbicara bercakap-cakap di waktu khatib sedang khutbah falajum'ata lahu maka tak ada arti solat jumatnya kalau tak ada solat arti solat jumatnya solat zuhur lah banyak dosa dia rugi ada pula orang hari ini bapak ibu kami yang dirahmati Allah dia tunggu selesai khutbah baru dia pergi ke masjid sudah nanti dia kira-kira nih ini Alhamdulillah sudah nampak selesai khutbah pertama pas khutbah kedua nanti salam Alhamdulillah Alhamdulillah baru dia lari ke masjid bahkan ada yang lebih ekstrim lagi ketika khutbah apa sudah wakina azab an-arq wakina azab an-arq wakina azab an-arq baru dia lari ke masjid maka tak ada arti solat jumatnya karena khutbah bagian dari rukun 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 solat jumat bapak ibu kami yang dirahmati Allah oh pertanyaan terakhir ya pertanyaan tentang wahabi ya manakah dia Ustaz saya mau tanya apa yang dimaksud dengan wahabi wahabi itu adalah PR buat anak tak tahu anak tahu tapi tak bisa menjelaskan dengan baik takutnya nanti tambah galauan PR nanti anak jawab sahabat sahabat abang ibu kami yang dirahmati Allah demikian dapat kita jelaskan pada kesempatan yang mulia ini kita tutup dengan sama-sama berdoa bermunajat kepada Allah Al-Fatihah Allahumma Arufir lana znubana ولوالدينا وارحمهما كما ربونا سوارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قابيا الهاجات اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا اللهم انصر إخواننا المجاهدين في رهيا اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وزمان يا رحمة رحمة يا 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 رحمة Bahkan terkadang mereka tak segan-segan menghinakan diri mereka Demi kesuksesan kami Demi kami mereka tak segan-segan peras teringat banting tulang Siang dan malam Gara-gara kami kadang-kadang mereka sering terlambat solat Gara-gara kami kadang-kadang mereka sering tak berpuasa Teramat sangat besar sekali pergurbanan Ayah ibu kami terhadap kami Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Tapi terkadang kami tak pandai membalas kebaikan-kebaikan mereka Ya Allah Kami sering melawan kepada mereka Ya Allah Sering membantah mereka Ya Allah Bahkan mungkin kami pernah melalaikan mereka di masa tuanya Ya Allah Ya Allah Ya Karim Ya Rahman Ya Rahim Mohon maafkan dan ampunkan segala kesalahan yang kami lakukan kepada ayah dan ibu kami Ya Allah Gara-gara kami mereka sering menangis Ya Allah Gara-gara kami mereka sering bersedih Bercucukkan air mata Ya Allah Ya Allah Ya Karim Mohon engkau berkenan menghapuskan dosa-dosa kami terhadap ayah dan ibu kami Ya Allah Ya Allah Ya Karim Di antara mereka ada yang sedang kau cabut nyawanya Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Karim Mohon lapangkan kubur mereka Ya Allah Jauhkanlah mereka dari azab serta siksa kuburmu Ya Allah Jadikanlah kuburan mereka menjadi taman diantara taman-taman surgamu Ya Allah Ya Allah Ya Karim Jika ada diantara kami yang sakit Mohon engkau sembuhkan Ya Allah Jika ada diantara kami yang lemah Mohon engkau kuatkan Ya Allah Jika ada diantara kami yang sedih Mohon engkau gembira Ya Allah Jika ada diantara kami yang sedang berhutang Mohon engkau berikan kepada kami Kemudahan untuk melunasi hutang-hutang kami Ya Allah Ya Allah Ya Karim Ya Rahman Jadikanlah kami ini pemuda-pemudi Generasi-generasi yang cinta dengan agama ini Ya Allah Generasi-generasi yang cinta dengan bangsa ini Ya Allah Ya Rahman Jadikanlah kami generasi-generasi yang cinta dengan amal soleh Ya Allah Ya Rahman Ya Rahman Ya Allah Ya Karim Karniakanlah kepada kami Anak-anak cucu-cucu yang gemar beramal soleh Ya Allah Tapi mohon jangan engkau keluarkan dari tulang sulung di kami Anak-anak cucu-cucu yang gemar berbuat maksum Ya Allah Ya Allah Ya Karim Ya Rahman Ya Rahim Sesungguhnya Amat sangat banyak dosa yang sudah kami lakukan Ya Allah Tapi Alhamdulillah Ya Allah Puji syukur kami kepadamu Ya Allah Engkau yang maha baik Ya Allah Engkau yang maha sabar Ya Allah Engkau yang maha mulia Ya Allah Engkau yang maha pengampun Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Kemaksiatan kami tak tanggung-tanggung Ya Allah Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kami Bermandikan dengan dosa Berlimangkan dengan maksiat Ya Allah Rambut kami mungkin pernah kami perlihatkan kepada orang yang tak berhak melihatnya Mata kami mungkin kami perlihatkan pertontongan kepada yang tak engkau redoy Ya Allah Hidung kami, mulut kami mungkin pernah berkata-kata kotor Pernah berbohong Pernah memakan yang haram Pernah menggunjing, menyebutkan aib saudara kami Ya Allah Ya Allah Teringat kami pernah mendengarkan yang tak baik Ya Allah Hati kami pernah iri, pernah dengki Ya Allah Tangan kami mungkin pernah menyentuh yang bukan mahramnya Ya Allah Tangan kami mungkin pernah mengambil yang bukan menjadi hak milik kami Ya Allah Tangan kami ini mungkin juga pernah menyuapkan yang haram ke dalam mulut anak dan isteri kami Ya Allah Ya Rahman Bisa jadi kemaluan kami pun pernah berzina Ya Allah Kaki kami mungkin pernah melangkah ke tempat yang tak engkau redoy Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Sungguhina kami ini Ya Allah Sungguh kami ini bergeliman dengan dosa Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Tapi engkau senantiasa sabar dengan kemaksiatan kami Ya Allah Engkau tunggu kami di waktu pagi kami tak datang Ya Allah Engkau tunggu kami di waktu siang kami tak datang bertobat kepadamu Ya Allah Engkau tunggu kami di waktu malam Malam pun kami tidur tak mau datang kepadamu Ya Allah Engkau tunggu kami datang hari Jumat Kami pun tak datang Ya Allah Bahkan di bulan Ramadan pun engkau masih mau menunggu kami Tapi kami juga tak datang Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Sungguh sabar engkau terhadap perbuatan kami Ya Allah Sabar engkau dengan kemaksiatan kami Ya Allah Karena engkau sayang kepada kami Engkau cinta kepada kami Ya Allah Tak mau engkau mengazap kami di hari Di waktu kami berbuat maksiat kepadamu Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Syukur kami kepada engkau Wahai Ya Allah Zat yang maha mulia Ya Allah Zat yang maha sabar Ya Allah Karena sekiranya Kalau engkau mengazap kami di waktu Di detik kami berbuat maksiat Ya Allah Sungguh kami akan celaka Sungguh kami akan binasa di dunia Dan di akhirat Ya Allah Alhamdulillah Ya Allah Syukur kami yang luar biasa Kepada engkau Wahai Ya Allah Tuhan kami Ya Allah Ya Rahmanu Ya Rahim Ya Allahu Ya Karim Engkau sabar dengan kami Ya Allah Tapi terkadang kami tak sabar denganmu Ya Allah Detik ini kami berdoa Di waktu saat kami berdoa Kami mau di waktu itu juga Doa kami dikabulkan Ya Allah Kami tak sabar menunggu sampai besok Ya Allah Sampai bulan Sampai seminggu Sampai setahun Ya Allah Kami tak sabar Ya Allah Tapi engkau sabar dengan perbuatan kami Ya Allah Ya Allahu Ya Karimu Ya Rahman Ya Rahim Banyak sangat kezaliman yang sudah kami lakukan Ya Allah Oleh karenanya Ya Allah Kami angkat tangan kami Ya Allah Dengan segala kehinaan kami Dan dengan segala kemuliaanmu Ya Allah Mohon gugurkan dosa-dosa yang kami lakukan Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kami Ya Allah Karena ketika engkau tak berkena menggugurkan dosa-dosa kami Ya Allah Sungguh kami ini orang-orang yang zalim Ya Allah Siapa yang berbuat zalim di dunia Dia akan dizalimi juga Kami tak sanggup Ya Allah Kami tak kuat Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ibadah kami amat sangat sedikit sekali Ya Allah Sementara maksiat kami amat sangat banyak Ya Allah Ya Allah Ya Karim Mohon engkau berkenan menerima amal kami Dan sedikit ini Ya Allah Mohon dilipat gandakan amal kami ini Ya Allah Karena ketika engkau tak mau melipat gandakan amal soleh kami ini Ya Allah Rugi serugi-ruginya kami Ya Allah Ya Allah Ya Karim Mohon berikan kemenangan bagi saudara-saudara kami Yang dizalimi di Palestina Ya Allah Yang dizalimi di Rohingya Ya Allah Yang dirahim zalimi di Suria Ya Allah Setiap hari anak gadis kami mereka perkuasa Ya Allah Setiap hari ayah ibu kami Kakek nenek kami diinjak-injak Diserek-serik di tengah jalan Ya Allah Bayi-bayi kami mereka tembak Ya Allah Ya Allah Ya Karim Ya Rahman Ya Rahim Mohon berikan kemenangan bagi saudara-saudara kami Ya Allah Tolonglah perjuangan mereka Ya Allah Bantulah kemuliaan mereka Ya Allah Selamatkan mereka Ya Allah Bantulah perjuangan saudara-saudara kami Yang ada di utara Sampai selatan timur Sampai ke barat Ya Allah Ya Allah Ya Karim Jadikanlah kami ini pemuda-pemuda Umat yang istiqamah di jalan agama dan mulia Ya Allah Ya Allah Ya Karim Kalau satu saat nanti ajal itu pun akan menjemput kami Ya Allah Kalau satu saat nanti ajal itu pun akan menjemput kami Ya Allah Tolong jangan engkau cabut nyawa kami Sementara kami dalam keadaan berbuat maksiat Ya Allah Tapi cabutlah nyawa kami dalam keadaan taat Cabutlah nyawa kami dalam keadaan mengucapkan kalimah La ilaha illallah Cabutlah nyawa kami dalam keadaan mengucapkan kalimah La ilaha illallah Karena Rasulmu menjanjikan Ya Allah Siapa yang akhir kalimahnya ketika ajal menjemputnya mengucapkan kalimah La ilaha illallah Akan masuk ke dalam surgamu Ya Allah La ilaha illallah selamat menikmati takabbalallahu minna wa minkum watakabbal ya kareem Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati